Kodim 1206 PSB membawa tim lengkap untuk pelaksanaan vaksinasi menyasar warga dari rumah ke rumah atau door to door. Kegiatan yang sudah berjalan selama kurang lebih 2 pekan ini, selain dilaksanakan secara mobile, juga tentu dilaksanakan juga secara standby di markas Kodim 1206 PSB sendiri di Jalan Pierre Tendian, Jembatan Potosiba Utara, Kebupaten Kapuas Hulu. Di markas, gerai vaksinasi COVID-19 tersedia baik untuk dosis ke-1 dan dosis ke-2. Dandim 1206 PSB Let Call Infantry Jemmy Octis Oil yang memimpin langsung kegiatan tim mobile vaksinasi COVID-19 mengatakan, tujuan pelaksanaan vaksinasi door to door yang menyasar rumah warga antara RT ini untuk percepatan vaksinasi di wilayah Kebupaten Kapuas Hulu dan memudahkan masyarakat dengan mendatangi warga di desa yang rumahnya jauh dari sentra vaksin atau puskesmas tempat vaksinasi. Dengan metode atau cara yang sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya, saya telah melakukan evaluasi-evaluasi. Kami perlu memaksimalkan pencapaian vaksinasi di wilayah kekotaan dengan terjun langsung ke RT-RT. Ada beberapa tempat yang kami laksanakan di RT-RT dan ada yang langsung dilaksanakan di rumah rumah. Harapan kami dengan metode seperti ini bisa memaksimalkan pencapaian vaksin atau mengurangi jumlah masyarakat yang belum tervaksin di wilayah kota. Ardani, Kelurah, Gedamin Hilir, Kecamatan Putusibaw Selatan menyambut baik adanya program yang memudahkan masyarakat ini. Dirinya berharap agar semua warga dapat berpartisipasi dengan adanya program ini. Dirinya melihat sejauh ini masyarakat sudah banyak yang berkenan di vaksin. Saya berharap agar nanti semua warga untuk bisa berpartisipasi, untuk menjalankan program pencapaian untuk semua masyarakat untuk bisa dipaksin secara baik. Jadi saya sangat berharap sekali, hanya sekarang nampaknya masyarakat ini sudah mulai yakin dan boleh percaya.